Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya Ya, Bupirso, balik lagi di Opini Pagi ini masih dengan tema yang sama Yaitu film Indie Bengkulu Bersama dengan Bang Edi Prayekno Sebagai praktisi film Indie Nah, kalau kita singgung terkait dengan tema kita Film Indie Bengkulu Sebenarnya film Indie ini boomingnya akhir-akhir ini Atau memang dari dulu sudah ada Cuman mungkin namanya berbeda Atau mungkin nama Indie ini belum terkenal Serta kenal ini ya Film Indie itu kan sebenarnya istilah Untuk sebuah film yang diproduksi oleh PH kecil Bukan oleh PH yang besar Di produksi besar-besaran Tadi diproduksi oleh PH-PH kecil Yang memang belum profesional Yang masih di berbasis Masih baru pemula istilahnya Indie kan seperti itu Untuk di Bengkulu sendiri Dia mulai Ini sebenarnya di Sebelum COVID kemarin Kawan-kawan banyak yang berproduksi Menayangkan sendiri Ngajak komunitas untuk nonton Akhir-akhir ini Mulai booming lagi Ada salah satu TV swasta lokal Yang memfasilitasi pemutarannya Setiap minggu Nah, itu kembali memancing Kawan-kawan untuk berproduksi Ada beberapa yang sudah mulai berproduksi sekarang Ada sedang merancang produksi Karena stok film yang Seperti kami kan Kalau untuk film pendek Kemarin ada lima judul Itu sudah diputar semua Sekarang sedang mutar yang kawan-kawan yang lain Nah, kawan-kawan mulai berproduksi lagi Karena apa? Sebenarnya bagi kawan-kawan Kreator Buat film ini Sebuah Kebanggaan Kalau bisa membuat Karena tidak semua orang Tidak semua orang Ada Kalau saya bilang Ada gift tersendiri Yang bisa Merancang sebuah cerita Dan mengarahkannya Rata-rata mereka Apa namanya Produser Skenaryonya Sutradaranya Nah, rata-rata mereka itulah Gitu Dan Diproduksi no budget No budget ya Rata-rata seperti itu Nah, jadi Pada saat ini bisa jadi Dan tidak kalah Pada saat kita bandingkan Dengan produksi di nasional Itu suatu kebanggaan tersendiri Walaupun sekarang Mungkin secara Ini masih channel Untuk istilahnya Itu Dipasarkan Belum terlalu Luas Minimal sudah mulai Jangan sampai nanti Pada saat pemerintah Misalnya dulu pernah Tercanang ingin membuat film Tentang Fatmawati Tapi yang dilirik Luar semua Sedangkan Di lokal ini banyak Potensi Yang bisa dikembangkan Benar-benar Kalau memang kita Mau buat film Itu ya harus bersungguh-sungguh Apalagi kan potensi Di Bengkulu ini kan Sangat banyak sebenarnya Yang bisa diangkat Sebagai sebuah film Gitu kan Entahkah itu dari budaya Mungkin ya Dari perekonomian Terus juga dari Pariwisata tadi ya Dari segi pariwisata Tapi sebenarnya Kalau Bang Edi sendiri Kalau bisa Didefinisikan ya Sebenarnya Film ini itu Seperti apa sih Bedanya dari film-film lainnya Karena kan kita sekarang tuh Banyak sekali ya Istilah-istilah Anak indi nih Anak indi kan identik sama Kopi Kata-kata puitisnya Nah kalau misalnya Dari segi film ini apa nih Sebenarnya Kalau film indi itu Hampir sama dengan Kalau musik indi Musik yang diperibad Diproduksi secara Independen Dipasarkan secara Independen Belum Belum masuk ke Pemasaran global Sebenarnya disitu Jadi Kalau jenisnya Bisa jadi film pendek Bisa jadi film panjang Bisa jadi durasi Sepuluh menit Tiga puluh menit Bisa jadi Satu jam Intinya Kalau dibilang indi Itu berarti masih Independent Masih dirancang sendiri Diproduksi sendiri Dipasarkan secara Terbatas Indi ini akan menjadi Mass production Pada saat Dia dilirik oleh Label Oleh PH yang memang Sudah profesional Jadi rata-rata Kalau indi Belum dia Kalau bukan jalur Khusus Tidak akan bisa Masuk SS1 Benar-benar Paling jalurnya TV lokal Youtube Mungkin di Beberapa aplikasi Film Situ Tapi untuk Persaingannya sendiri Film indi Film indi Untuk kancah nasional Itu ada berarti ya Potensinya ya Potensinya ada Meskipun memang ini Berdiri secara mandiri tadi ya Berdiri mandiri Potensinya ada Kita lihat beberapa Tahun yang lalu Ada film pendek Di produksi Teman-teman Di Yogyakarta Yang Booming secara nasional Kalau gak salah Judulnya Tilik Kalau potensinya Saya melihat Sangat-sangat Terbuka ya Kita punya TV-TV lokal Di Bengkulu Ada TV nasional Juga di Bengkulu Tinggal lagi Melihat Sejauh mana Kawan-kawan Berproduksi Nanti akan ada Persaingan Di antara mereka Akan terlihat Mana yang berkualitas Dan Ini akan menjadi produk Daerah yang lumayan Menjanjikan Pertama Dari segi Mungkin ekonomi Beberapa Dinas OPD Memerlukan Sebuah Pemasaran Memasarkan produk Mereka Dan Tidak semua produk Bisa dipasarkan Dengan TVC 30 detik Ada sebuah Ada mungkin Pesan yang Memerlukan Perubahan Perilaku Yang harus Dipasar Harus di Berikan Kepada masyarakat Secara Detil Tapi menarik Itu Ini Ini sebuah peluang Ini kemarin Yang film pendek Terakhir kami Kebetulan memang Permintaan Salah satu OPD Untuk Memberikan edukasi Kepada masyarakat Tentang Pencegahan Pernikahan dini Dalam mereka Mencegah stunting Itu kita buat Menjadi sebuah Film pendek Bagi cerita Tentang Seorang anak SMA Putus sekolah Yang Karena tidak ada Jalan lain Mau lanjut Gak bisa Mereka mau nikah Nah Disana kita bisa Create sebuah Cerita Menjadi sebuah film Sehingga pada saat Kita putar Kita pasarkan Kepada anak-anak Di usia sekolah Mereka tersadar Oh iya Ya kalau saya Kami nikah Nanti anaknya Seperti itu Nah Itu kan Tidak bisa hanya Dengan divisi 30 detik Kita edukasinya Itu Nah Peluang-peluang Seperti ini Menjadi Potensi Bagi kawan-kawan Pembuat film Bahwa Ya kalau mungkin Hanya sekedar Kreativitas Kalau kita bisa Membuat sesuatu yang Berkualitas Itu akan menjadi Nilai positif Intinya bukan Cuma sebuah film Tapi ada pesan Yang akan disampaikan Kepada masyarakat Dan tentunya Enggak belibat ya Yang mudah Dibengerti Dan juga Menarik Perhatian Tapi kalau Bang Edi sendiri Setiap Menggarap Atau memproduksi Sebuah film Atau movie Ini Sebagai apa Biasanya Bang Ini kan banyak Sutradara Mungkin produser Script writer Atau bagian apanya Biasanya Saya Untuk yang pertama Produser Saya siapkan peralatan Walaupun tetap Membantu di Kamera Membantu di kamera Tetap di drone Untuk yang Ada film janji Itu Sutradara Saya serahkan kawan Saya Membuat skenario Videonya Itu sebuah film pendek Yang kita kerjakan Dalam 24 jam 24 jam Jadi ada tantangan Dari salah satu teman Di nasional Kamu jangan bilang Bisa bikin film pendek Kalau Gak bisa Bikin film Dalam waktu Singkat Tapi Ceritanya orang Paham Tantangannya buat kamu Pemeran utama Gak ada dialog Betul terus? Iya Saya ditantang Memang Instant film Dia DOP Di film-film nasional Menantang saya Seperti itu Akhirnya saya Buat lah Film janji Durasi 8 menit Itu Pemeran utama Tanpa dialog Sama sekali Hanya Mengandalkan ekspresi Produksinya Dari Jam 6 Jam 6 Sore Sampai Jam 6 sore Lagi Itu sudah Selesai editing Kejar-kejaran gak sih Sebenarnya Kalau misalnya Dikasih Jangka waktu 24 jam Seperti itu Cukup gak sih Waktunya Karena Scene-nya sudah Tertata Scene-nya sudah Sudah tertata Dialognya sudah Kita Siapkan Kita enjoy Jalaninya Produksinya Itu Berarti penyampaian Informasi atau pesannya Itu dari ekspresi Dan juga mungkin Dari gerak tubuh Ya Ya Ekspresi Scene-nya Itu Dan ini Salah satu tantangan Tentunya Karena ini Kalau baru Itu tantangan Tantangan Yang kami terima Dan alhamdulillah Itu bisa Bisa kita lakukan Dengan kawan-kawan Sud malam Sampai subuh Akhirnya Siang Jam 10 Sud terakhir Langsung Masuk tahap editing Jam 6 Teng sore Itu udah final editing Sebenarnya tantangannya Untuk membuat film Agar menarik Itu apa sih Bang Edi Satu cerita Kedua Banyak Yang Film yang Indie Yang diproduksi Kawan-kawan Kadang-kadang Satu Tata kameranya Yang kurang pas Tata kamera itu Seperti kita ketahui Menggambarkan Pada saat kita Ambil dari atas Seseorang yang gagah Kalau kita ambil dari atas Dia akan ciut Dia akan Kita tergambarkan Bahwa dia rendah Jadi Dari tata kamera itu Sudah bisa Menggambarkan Dia sedang apa Posisi kejiwanya Seperti apa Sudah itu Acting Kadang-kadang Agak Kawan-kawan Mungkin Sebagian Masih menyepelekan Oh ya Cukuplah Jadilah Nah Kalau di tim kami Tidak ada kata-kata Jadilah Sebelum Sip Belum Kalau kata-kata Jadilah Berarti take ulang Karena takutnya Hasilnya gak maksimal Gak sesuai Sama apa yang kita inginkan Seperti itu ya Nah Kebiasaan saya di lapangan Keputusan tidak oleh Satu orang Kita ada Asisten Kameramen Walaupun Satu udah bilang Oke Kalau satu ngomong Bang Yang itu gak Mantap Take ulang Kita bahas lagi Karena pada saat Sudah di layar Sudah tayang Orang gak peduli Gimana proses produksi Orang cuma ngomong Bagus ya Gitu kan Hasil jadinya Oh kok gitu Muka sedihnya kok gitu Pada saat Sudah ada pertanyaan kok gitu Orang tidak akan Tidak akan lagi Memperhatikan alur cerita Bagus atau tidak Iya Fokusnya udah ke arah sana Pada saat Orang melihat Sebuah film ini Seperti sebuah Bener-bener realitas Ekspresi yang Bener-bener natural Orang akan terbawa Terbawa alur ceritanya Makanya seringkali Orang tuh Kalau misalnya Nonton film sedih Sampai nanti Karena terbawa Emosi tadi Pada saat Orang terbawa Dengan alur cerita Terbawa emosi Pesannya udah pasti masuk Bener-bener Makanya sebuah film itu Kalau menggarapnya itu Harus bener-bener Perfect ya Iya Dari segala sisi itu Harus bener-bener diperhatikan Gak cuma acek-acek Jadi gitu Walaupun peralatannya Sederhana Walaupun mungkin Cuma punya dua kamera Kalau itu bener-bener Diperhatikan Bisa Oke Bang ini kita jadah dulu nih ya Nanti kita bahas lagi Terkait dengan tema kita Yaitu film Indie Bengkulu Pemirsa kami akan kembali Setelah jadah pariwara Berikut ini Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax Terima kasih.